Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita jumpa lagi dengan pembelajaran tematik Tema 3, Subtema 4, Kegiatan di Malam Hari Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.7 dan PPKN KD 3.2 Kita mulai dari Bahasa Indonesia ya Kebiasaan baik di malam hari Contohnya, berdoa sebelum makan Belajar dengan rajin Gosok gigi sebelum tidur Lalu, berdoa sebelum tidur Nah, sesama anggota keluarga harus saling membantu Agar pekerjaan cepat selesai Apa saja contohnya? Contohnya, yang pertama membantu ibu menyiapkan makan malam Kemudian, adik membantu kakak merapikan tempat tidur Nah, anak-anak Mungkin kamu punya banyak kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari kan? Tuliskan 5 saja kebiasaanmu di malam hari ya Tugasnya, kamu tulis di formatif Atau di homework Lalu, dikumpulkan hari Sabtu Sampai jumpa, anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati